Ya ampun guys, tadi pas aku lagi scrollin tiktok, gak sengaja aku tuh liat ada yang komen kalau stock ender singles udah ada lagi Hah ini beneran? Duh langsung aja yuk kita cek sebelum nanti kehabisan lagi Nah aku udah nyampe nih guys di Indomaret, yuk langsung aja kita cek Kira-kira beneran ada gak ya guys? Nyampe Indomaret aku tuh langsung nanya ke mbak kasirnya dan ternyata beneran ada dong Tuh sampe dianterin guys sama mbaknya, aku langsung buru-buru ambil keranjang dan tentunya borong cancer singles Asli guys aku seneng banget, ternyata beneran stoknya tuh udah ada lagi Duh ini fix borong sih, kapan lagi kan guys ketemu sosis langka? Aku beli banyakan deh sebelum kehabisan lagi Nah udah semua nih guys, yuk langsung aja kita bayar Mbak-mbak kasir sampe bingung dong guys soalnya aku beli banyak banget Karena udah gak sabar aku pengen makan langsung di mobil guys Kali ini aku mau makanin keju dan pas aku gigit kulitnya tuh krok dan dagingnya tuh kerasa banget Beuh emang sih ini sosis siap makan paling enak Guys madu yang kemarin aku tau kulkas selama sehari ternyata gagal Teksturnya tuh masih cair dan kurang beku Akhirnya aku taruh lagi di kulkas Ini kira-kira udah 3 harian Semoga beku ya guys Duh kira-kira berhasil gak ya? Yuk langsung aja kita cek Kayaknya sih berhasil guys soalnya dia gak turun gitu Tapi ini kok bukannya keras banget ya guys Nah udah bisa nih Dan ternyata berhasil dong Tuh ternyata madunya bisa guys Kemarin cuma kurang lama aja Tapi jujur ini jadi keras banget guys Tuh beneran mirip banget ya sama jelly Kira-kira enak gak ya? Yuk langsung aja kita coba Wah ini enak sih guys Beneran mirip jelly terus dingin gitu Aku pengen lagi tapi ini susah banget guys Makannya butuh perjuangan Tapi untungnya enak sih Gimana? Kalian udah cobain belum? Guys ada esgrim baru nih Jadi tadi pas aku lagi ke Indomaret Gak sengaja aku liat ada yang baru guys Nih kalian liat deh Ini baru kan guys Eskrim Oreo Akhirnya guys ya ampun Mana sisa satu lagi? Seneng banget untung aja kebagian Yuk langsung aja kita bayar Nah ini dia guys Kira-kira enak gak ya? Penasaran banget Yuk langsung aja kita coba Wow pas aku buka langsung keinget sama McFlurry guys Ini mirip banget gak sih sama McFlurry Oreo? Buat dalemnya sih gak ada lapisan apa-apa lagi guys Yuk langsung aja kita coba BTW ini Oreo-nya wangi banget Dan buat rasanya Enak sih manisnya pas Oreo-nya berasa Tapi ya rasanya kayak eskrim Oreo pada umumnya aja guys Guys kita bikin ramen yuk Pertama kita buka dulu Ternyata ada plastiknya lagi Terus di dalamnya tuh ada wadah Garpu sama bumbu-bumbunya gitu Nah pertama tinggal kita gunting-gunting aja wadahnya Dan ternyata ini ada yang bentuknya mangkok guys Nah kalau udah baru deh kita mulai masak Pertama aku mau bikin dessertnya dulu Ini puding mangga gitu guys Kita tinggal campurin air sama bubuk Terus diaduk-aduk Aduknya bentar aja ya guys Ini aku keaman jadi agak ngegumpal Next kita bikin topping sama pangsit Campurin air bubuk Terus diaduk-aduk lagi Sampai teksturnya kayak gini Kita ambil dikit Buat jadikan topping ramennya Kita pencet-pencet di cetakannya Terus kita diemin deh Nah sisanya buat bikin pangsit Ini kita bulet-buletin Terus kita bagi 4 Yang 2 kita jadikan pangsit Kita pipihin dulu Sampai bulet kayak gini Terus kita pindahin ke cetakan Abis itu tambahin isiannya Kalau udah tinggal kita tutup Pencet-pencet Terus jadi deh Kita bikin satu lagi Tinggal diulangin aja stepnya Kalau udah next kita bikin bentuk yang lain Tinggal dibuletin Terus ditaburin isiannya Terus tinggal digulang deh Ini mirip lumpia gitu gak sih Kita bikin satu lagi ya guys Sama kayak tadi Kalau udah tinggal kita pindahin ke piring Dan jadi deh Nah terakhir kita tinggal bikin mie-nya Tapi gak cukup guys Kita lanjut part 2 Guys ayo kita lanjut bikin ramen Nah kemarin pangsitnya udah jadi Sekarang aku mau bikin mie ramennya Tinggal masukin air bubuk Terus diaduk-aduk Sampai kental kayak gini Kita siapin plastik Terus plastiknya kita tusuk Pake tusuk gigi Abis itu kita gulung Dan kita masukin deh adonan mie-nya Nah ini udah semua Sekarang kita siapin buat kuahnya Nah ini tinggal masukin air bubuk Terus diaduk-aduk lagi sampai rata Kalau udah tinggal kita cabut Tusuk giginya dari adonan mie Abis itu tinggal dipencet deh Tuh beneran mirip banget guys Sama mie ramen Tinggal masukin aja topping yang udah kita buat Dan jadi deh Ini tinggal kita taruh aja puding manganya Dan udah siap dimakan guys Tuh ini beneran mirip banget sama mie ramen Kira-kira rasanya apa ya Yuk langsung aja kita coba Ternyata guys Ini tuh rasanya manis Gak kayak ramen Kalau buat pudingnya enak Rasanya tuh beneran kayak puding mangga gitu Dan buat pangsitnya itu Dalamnya asem manis gitu guys Ya lumayan lah ya Next masuk apa lagi Unik atau aneh nih guys Kok ada sih snack yang rasanya kayak gini Cus langsung kita cobain Selanjutnya kita bakal cobain yang pizza ini guys Penasaran banget Kira-kira ada daging sama keju kayak digambar gak ya Oh iya BTW aku belinya di Tokopedia Dan pas dibuka Ternyata ada 3 warna kayak gini guys Gak persis kayak gambar sih Cuman kayak ada bulet-buletnya gitu Penasaran banget rasa pizzanya bakal kayak gimana Steaknya juga glowing the dark gitu Yang kalau dipatahin dia bisa nyala kayak gini Dan kalau digoyang-goyangin dia bakal makin terang Langsung aja kita cobain guys Rasanya gimana ya Ternyata dia kayak rasa buah-buahan gitu Gak ada rasa pizzanya sama sekali dong Link Tokopedia-nya kalian bisa langsung klik Keranjang kuning di atas Wajib cobain guys Guys kalian gak akan bisa tebak deh ini makanan apa Iya ini tuh makanan guys Pas dibuka plastiknya ternyata Permen tapi bentuknya pisau dong Jadi ini tuh sebenernya snack jadul guys Dulu banyak banget dijual di warteg-warteg Kemarin aku belinya di Tokopedia Dan pas dicobain ternyata rasa strawberry Kalau udah selesai makan tinggal kita lipat dan simpan balik Gemes banget dong Link Tokopedia-nya kalian tinggal klik keranjang kuning di atas Cobain juga guys Guys yuk masak-masak bento Jepang bareng Udah lengkap banget dong isinya Kayak bento Jepang beneran guys Penasaran banget Kira-kira saya gimana ya Oh iya ini bentonya aku beli di Tokopedia Oke oke pertama kita bikin brocolinya dulu Pake bubuk hijau ini Pas dicampur air dia jadi keras kayak gini guys Selanjutnya kita bikin telur gulungnya Kita tuang bubuk kuning terus campurin air Sambil aduk sambil diratain juga Biar pas gulungnya nanti lebih gampang Selanjutnya kita bikin sosis guritanya guys Pake bubuk merah ini Selanjutnya ini yang bikin penasaran banget guys Saatnya kita bikin nasi onigirinnya Kita tuang bubuk nasinya Dan pas diaduk-aduk dia mulai menggumpal dong Kalo udah kayak gini baru kita bagi-bagi Ada onigiri bentuk segitiga Sama onigiri yang bentuk panda Ada muka sama dua telinganya Pokoknya sesuaiin aja bentuknya Sama cetakan yang udah kita gunting tadi Oh iya buat yang mau coba juga Link Tokopedia-nya tinggal klik Kelanjang kurang di atas sini guys Selanjutnya kita bakal bikin rumput lautnya guys Biar jadi kayak gambar kayak gini Guys temenin aku borong sosis imut yuk Iya sosis imut Sosis kansler yang viral banget di TikTok Nah ini nih yang paling dicari-cari Yang rasa beef cocktail Langsung aja kita borong semuanya guys Kita masukin ke keranjang Langsung kita bayar deh ke kasir Wah totalnya berapa nih guys kira-kira Langsung aja kita masak let's go Gak usah pake ribet Ini tuh direbus pake garam aja Udah enak banget Dan setelah beberapa menit aja Jadi deh Kalian liat aja nih guys Ukurannya itu imut-imut gitu Pas banget kan buat ukuran mulut kita Karena gampang dimakan Cocok buat snack juga Dan kandungan dagingnya itu loh guys Banyak dan pastinya berasa banget Enak banget guys Kalian cobain juga Guys unik atau aneh nih Kok ada sih snack yang rasanya kayak gini Cus langsung kita cobain Pertama kita bakal cobain yang di Nomera dulu guys Penasaran banget kira-kira sih gimana ya Oh iya BTWnya aku belinya di Tokopedia Pas dibuka ternyata beneran dong Bentuknya di Nomera guys Dan pegangannya itu yang glowing the dark gitu Yang kalo dipatahin bisa nyala kayak gini Dan pas dicobain Ternyata di Nomera-nya itu rasa apel guys Enak banget Link Tokopedia-nya kalian tinggal klik aja Di keranjang kuning di atas Kalian harus cobain juga Next cobain yang mana lagi guys Yes siapa nih yang baru gajian Karena mutaku lagi bagus Pengen sekalian atraktir adik aku jajan Nih deh bebas deh Mau ambil berapa aja Loh kok yang diambil malah 20 ribu doang sih Malah cuma satu lembar lagi Aneh banget deh Tapi dia malah senyum-senyum Dan suruh aku ikutin dia guys Nyampe-nyampe malah lebih aneh lagi Cuman ambil kopi good day satu bungkus Katanya dia lagi mau ikutan good day kejutan penurasa Hadiahnya iPhone 12 Samsung Galaxy Sama motor fast pak Yaelah pantes aja Kesenangan terus dari tadi Katanya tinggal masukin aja Nomor odik di struknya Terus kirim ke WA Ada yang pake format ini Kalian udah cobain belum nih? Guys kalian tiap ke Indomaret Pasti pernah lewatin ini Liatin doang Tapi tiap kali gak beli Penasaran banget gak sih Isinya apa? Dan pas banget lagi ada promo dong Cuman 12 ribu Cus langsung aja kita beli satu guys Packagingnya kayak doff gitu Dan gak gampang meleot Pantes aja lebih mahal dari merek sebelah Dan pas dibuka Ternyata satu sisi ada mainan Satu sisi ada coklatnya Ternyata dapet sendok makan coklatnya juga Dan dapet mainan spinnernya juga Pas dibuka Gini guys bentuk coklatnya Jujur porsinya lumayan banyak sih Dan pas dikorek lagi Ternyata ada lebih banyak biskuit di dalamnya Ada biskuit cookie sand cream juga Dan pas dimakan enak banget dong guys Manis dan crunchy banget Kalian coba juga deh Next beli yang mana lagi guys Guys belanja buat mukbang bareng yuk Hari ini aku mau masak sendiri Chicken nugget sama sambal geprat Kita beli dulu bahan utamanya Ini nih guys Cancel crispy chicken nugget Hmm tapi kayaknya kurang deh ini Terakhir aku minta tolong mbaknya Buat ambil lebih banyak lagi Dan dia malah keluarin kardus gede ini dong guys Pas udah dihitung-hitung lagi Udah deh baru pas Gini udah cukup kali ya Langsung aja kita bayar guys Let's go Hayo yang jago ngitung Totalnya berapa nih? Karena traki tetep kebanyakan Pas waktu TW pulang Kita bagi-bagi lagi ke orang di jalanan Semoga mereka suka guys Oke langsung aja kita goreng crispy chicken nuggetnya Gila bener-bener gak sabar banget guys Mau cobain Jangan lupa tambahin sambal gepreknya Terus tambahin baba kramen lagi di atas Dan pas dimakan Nih guys kalian denger sendiri ya Gila bener-bener enak banget sih guys Crispy chicken nuggetnya Dagingnya juicy dan luarnya itu kriuk banget Ditambah nasi anget sama sambal lulukan sendiri Wih bener-bener mantep deh guys ini Dagingnya setelah Gila bener-겠り Bok Hila-bi Ladi Terima kasih.